Intro Terima kasih Anda masih bersama dengan kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Sesosok mayat peyah dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuh ditemukan di saluran irigasi pertanian di Indramayu Polisi menaikkan status kasus perundungan anak yang menyebabkan korbannya tewas di Tasik Malaya ke tingkat penyidikan Festival Kalunan Barudak di Purwakarta kenalkan keseruan permainan tradisional pada anak Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju ke Bandung pada selasa siang Antrian panjang kendaraan terjadi hingga selasa sore sejak km 84 dan mengekor hingga km 80 di ruas tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung Antrian dan kepadatan kendaraan terjadi imbas dari perbaikan jalan di km 84 tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung serta di km 83 tol Cipularang berupa perbaikan marka jalan Kita beralih ke informasi lainnya harga telur dan daging ayam terus mengalami kenaikan sedangkan harga minyak goreng curah turun mengikuti turunnya harga minyak sawit mentah dunia yang menjadi bahan baku minyak goreng Meskipun Hari Raya Idul Adha sudah berlalu lebih dari dua minggu harga telur ayam bukannya turun tapi malah naik Di Tasik Malaya telur ayam saat ini dibanderol 27.500 rupiah per kilogram Kondisi ini membuat konsumen terutama pemilik warung makan harus putar otak agar jumlah telur yang dibeli tetap sama tanpa terpengaruh kenaikan harga Pemilik warung makan memilih telur yang lebih kecil Bila biasanya satu kilogram terdiri dari 14 butir telur Dengan memilih telur yang lebih kecil, satu kilogram bisa berisi 18 butir telur Tidak hanya telur, harga daging ayam juga masih mahal mencapai 38.000 rupiah per kilogram Ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar Cibadak Sukabumi pun mengeluh Pedagang daging ayam juga terkena dampaknya, mahalnya harga membuat daya beli masyarakat menurun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Senin lalu meninjau pasar Cicaleng ke Kabupaten Bandung Di pasar ini harga minyak goreng curah sudah turun menjadi 13.500 rupiah per liter Di bawah harga eceran tertinggi yang pernah ditetapkan pemerintah 14.000 rupiah per liter Minyak curah sudah di bawah 14.000 rupiah malah 14.000 rupiah per liter, berarti kan rata-rata 13.500 rupiah sekarang Artinya minyak curah di mana-mana sekarang sudah 14.000 rupiah Sudah bu, betul ya? Sudah banyak Harga-harga juga sudah turun, jadi kita syukur lah itu Namun penurunan harga minyak goreng curah ini bukanlah karena fenomena lokal Tapi adalah dampak dari turunnya harga minyak sawit mentah dunia Yang menjadi bahan baku minyak goreng Sejak satu minggu lalu harga minyak sawit mentah CPO dunia Bahkan sempat menyentuh harga terlendah 3.500 ringgit Malaysia per ton Dari harga sebelumnya yang sempat mencapai 3.950 ringgit Malaysia per ton Dan diperkirakan harga minyak sawit mentah atau CPO di akhir kuartal ini Atau di bulan September mendatang akan mencapai sekitar 3.450 ringgit Malaysia per ton Tim Liputan melaporkan Melonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat membuat vaksin dosis ketiga atau booster Kembali diburu oleh warga Lonjakan kasus COVID-19 disebabkan berpulangnya jemaah haji ke tanah air Hingga meningkatnya aktivitas warga di luar ruangan Dalam kurun waktu 3 hari terakhir kasus COVID-19 di kota Bogor melonjak Selain dipicu berpulangnya jemaah haji ke tanah air Lonjakan COVID-19 juga disebabkan meningkatnya aktivitas warga di luar rumah Tanpa memerhatikan protokol kesehatan Pandemi di gelombang ke berapa nih ketiga kali ya Ketiga atau keempat lah ya Ini kisarannya bulan Juli Jadi sekarang kan sudah masuk di tanggal 23 Juli ya Jadi memang itu merupakan tingkat tertinggi pasca proses haji ya Salah satunya kontribusinya mungkin dari situ Kemudian yang kedua tentu kan kegiatan di masyarakat sudah seperti normal Jadi kegiatan pemulihan ekonomi ini memang beresiko meningkatkan jumlah kasus Meski pemerintah sudah memperlakukan aturan terbaru vaksin dosis ketiga atau booster Sebagai syarat perjalanan atau masuk ke area publik mulai 17 Juli 2022 Namun masih banyak warga atau pengelola objek wisata yang tidak menghiraukan aturan tersebut Pada libur akhir pekan di kawasan lembang Kabupaten Bandung Barat dipenuhi oleh wisatawan Belum terlihat adanya pemeriksaan vaksin booster di area pintu masuk sejumlah objek wisata Pengunjung dengan leluasa masuk ke area wisata tanpa memindai aplikasi peduli lindungi Seiring dengan aturan pemerintah yang menjadikan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan Membuat kegiatan vaksin dosis ketiga kembali diburu oleh warga Antusias warga cukup terlihat dari banyaknya jumlah mereka yang datang ke area rumah dinas Kapol Resubang Dalam kegiatan ini pihak penyelenggara berfokus pada vaksin dosis ketiga atau booster Selain itu kegiatan vaksin dosis ketiga ini untuk memenuhi target pencapaian vaksin booster di Kabupaten Subang Yang persentasenya masih rendah Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, pertanggal 20 Juli 2022 Capaian vaksin booster di Kabupaten Subang mencapai 27,83 persen Tim Liputan melaporkan Kita ke informasi lainnya beragam permainan anak tradisional dipertandingkan di Purwakarta Festival Kaolinan Barudak sengaja diadakan untuk melestarikan permainan tradisional bagi kalangan anak Yang belakangan mulai ditinggalkan akibat pengaruh gawai Senin lalu perwakilan murid dari sejumlah sekolah di Kabupaten Purwakarta Menikmati keseruan bermain galas santang atau gobak sodor Dalam permainan tradisional ini, dua kelompok anak berdiri berhadapan dengan perlahan yang berbeda Satu kelompok harus menembus benteng Dan kelompok lainnya menjaga benteng agar tidak kemasukan lawan Galas santang atau gobak sodor merupakan salah satu permainan tradisional Yang diperlombakan dalam festival Kaolinan Barudak alias permainan anak tradisional di Purwakarta Tidak hanya anak-anak, sejumlah guru dan bupati Purwakarta juga ikut bermain galas santang Selain galas santang, sejumlah permainan tradisional lainnya juga diperlombakan dengan tidak kalah seru Di antaranya egrang, bakiak batok, tutulupan, bebedilan, perepet jengkol, hingga orai-orai-orai-an Tadi sempat jatuh kenapa? Patah Oh patah Oh selain main ini bisa main apa lagi? Egrang bisa? Terus apa lagi? Kayangan, santang Oh, galas santang bisa berarti ya Ini permainan zaman dahulu Seru gak pengennya? Festival Kaolinan Barudak yang digelar di lapangan Bola Gang Beringin Purwakarta ini Diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta Senel Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini atas nama rekan yang bertugas saya Jeneti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!